lihat sahabatku jadi ini hampir kering ya sudah mengeluarkan minyak dia sahabat YouTube apa kabar semoga anda semua sehat selalu dan bahagia ketemu lagi dengan saya Koko Edi chef yang terabal-abal sedunia sahabatku di video kali ini saya mau memasak rendang jengkol ada yang pernah masak rendang jengkol sahabatku doyan jengkol mungkin ada yang enggak ya tapi setelah saya masak rendang jengkol ini mungkin yang tidak doyan bakal mau mencobanya sahabatku saat-saat seperti ini kita perlu bergembira ya karena katanya hati yang gembira adalah obat tetapi semangat yang patah keringkan tulang jadi kalau kita letoi enggak semangat putus asa patah harapan siapa lagi yang mau menolong kita sahabatku jadi kita harus kuat ya sahabatku menghadapi keadaan apapun ya semoga sahabatku tetap bergembira yuk kita lihat apa saja bahan-bahannya dan bagaimana cara memasaknya bersama dengan chef abal-abal semua sahabatku bisa memasak berikut adalah bahan-bahan untuk memasak rendang jengkol disini ada jengkol 500 gram lalu ada daging sapi 1 kg kemudian ada bawang merah 70 gram bawang putih 30 gram lalu ada daun jeruk 5 lembar daun salam 5 lembar cabai keriting merah 120 gram 700 ml santan kental 30 gram lengkuas 10 gram jahe 3 batang serai 1 lembar daun kunyit 1,5 sendok makan jintan 3 cm kayu manis 1,4 biji pala 3 buah cengkeh 1 sendok makan ketumbar bubuk 3 butir kemiri yang disangrai 5 butir kapulaga 1 sendok teh garam 1 sendok makan roiko rasa sapi dan 1 sendok teh gula pasir mari kita mulai memasaknya pertama-tama saya mau merebus jengkolnya dulu jadi jengkolnya ini kita rebus selama 25 menit sampai 30 menit ya kira-kira sampai empuk nah kita rebus jengkolnya sekarang saya mau mempersiapkan bumbu-bumbunya sudah sampai jumpa semuanya Sekarang saya mau menghaluskan jintan dan kapulaga Jadi jintannya ini saya tambahkan dengan ketumbar yang sudah halus Nah kapulaga kita ambil bagian dalamnya sahabatku Kulitnya ini tidak usah Karena yang harum itu bagian dalamnya atau bijinya Nah sudah halus Pala, cengkeh, dan kayu manis kita taruh di dalam Supaya tidak kelupaan sahabatku Sekarang kita mau menghaluskan bumbu yang basah Pala, cengkeh, dan kayu manis kita Supaya gampang halus Kita kecil-kecilkan dulu sahabatku Bawangnya juga ya Kalau tidak dihaluskan begini Dia kerjanya muter saja di dalamnya bulat-bulat gitu sahabatku Masukkan Satu toples penuh pokoknya Serainya juga kita masukkan Kita haluskan Ini serainya kecil-kecil ya sahabatku Kalau mau dilebihin juga boleh serainya Jahe Masukkan Lengkuas Kupas dulu deh Padahal ini sudah bersih sih Masukkan Kemiri Jangan lupa Nanti ketinggalan dia Kasih sedikit santan Supaya mau muter sahabatku Nah Sudah Sudah halus Bumbu yang kering ini Kita campurkan di sini ya sahabatku Supaya tidak lupa Nah jengkolnya sudah 25 menit Sekarang kita mau angkat Nah jengkolnya ini kita kupas Buang kulit yang coklatnya ini ya Ini panjang ceritanya sahabatku Jadi kalau mau rendang jengkol ini Rendang sedikit sama rendang banyak Repotnya sama sahabatku Tuh Jadi ada yang sudah mudah banget copot kulitnya Jadi kalau kulitnya sudah terkupas itu Artinya dia sudah matang sahabatku Kita tumbuk seperti ini sahabatku Jadi tujuan ditumbuk ini Supaya jengkolnya menjadi empuk Jadi setelah ditumbuk Dia lebih kenyal gitu ya Tidak keras lagi Tapi kenyal-kenyal empuk gitu Sekarang saya mau memotong daging sapinya Nah semua bumbu halus Kita masukkan ke dalam Panci presto ini Jadi kita masaknya dengan cara simpel ya sahabatku Ini tidak yang diaduk berjam-jam sahabatku Kita masak Dengan panci presto Ini saya tambahin dengan air sedikit Kita bilas dulu Ini airnya kurang lebih 100 ml ya Daun jeruk Daun salam Daun kunyit Masukkan Kita nyalakan apinya Kita aduk Sebentar Sampai mendidih Jadi ini tidak pakai minyak ya sahabatku Nah sudah mendidih Daging sapinya kita masukkan Lihat sahabatku Cakepnya Dan saya tambahkan air 500 ml Nah ini kita tutup Kita masak Selama 8 menit Terhitung sejak ininya bunyi Nah ini sudah 8 menit Kita matikan kompor Dan biarkan dia dingin Supaya kita bisa membuka tutupnya Ini jangan dibuka dulu ya sahabatku Biarkan dia bisa Sampai bisa dibuka Tanpa mencabut ininya Nah ini sudah dingin Tuh ya sudah bisa dibuka Tuh Harun sekali Eh cobot Biar aman Singkirin dulu tutupnya Tuh sahabatku Ini ceritanya kita masak Dagingnya sampai empuk dulu ya Nah sekarang Kita nyalahin lagi kompornya Kita masak Sampai kuahnya ini menyusut Masukkan jengkolnya Tuh ya Tuh ya Kita masak Sampai kuahnya agak menyusut Santannya jangan sampai lupa Garamnya kita masukin Roiko rasa sapinya Kita masukin Mau roiko mau masako Mau masako boleh ya sahabatku Jadi ini Agak berbeda ya sahabatku Dipakein Penyedap Kenapa Kenapa Karena ada jengkol Supaya rasanya lebih gurih Sahabatku Tadi ada yang kelupaan Lada bubuk Lada bubuknya sedikit saja ya Setengah sendok teh saja Ini masak bumbunya Ngumpul semua sahabatku Satu RT bumbu Ngumpul jadi satu Makanya saya lupa deh Ngapsennya Ini kita masak Sampai airnya habis ya Sampai agak kering gitu Sahabatku Masih sabar nih Harum sekali nih sahabatku Sekarang saya masukkan gula pasirnya Jadi kita kasih gula pasir Sedikit Supaya lebih enak Jadi ini rendang ala saya ya Sahabatku Bagi yang tidak sealiran Mohon maaf ya Yang terpenting adalah Enak buat saya Bagi yang mau mencoba Silahkan Lihat sahabatku Weh Soalnya kan si jengkolnya ini kan Ada rasa Pahitnya sedikit ya Jadi kita harus ada Penyeimbangnya gitu Sahabatku Gitu Kalau tidak Nanti kayak makan jamu Sahabatku Tidak enak Lihat Sahabatku Jadi ini hampir kering ya Sudah mengeluarkan minyak dia Lihat Lihat Sudah matang Tidak enak selamat menikmati sahabatku rendang jengkolnya sudah mateng lihat wih panas banget ini enak banget harum sahabatku panas tadi ini masih ada sisanya taruh sini dulu wih ini mah pokoknya gurih banget deh sahabatku lihat sampai dengan yang sendok-sendok ini saya ambil juga saking sayangnya sahabatku lihat tuh wih ini mah mantap surantap sahabatku cobain ya jadi ini dagingnya sudah empuk banget ya jadi kalau kita masak pakai presto itu masak rendang tuh gak butuh berjam-jam sahabatku makan ya makan ya hmm 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 luar biasa sahabatku sampai gak bisa ngomong enak banget sahabatku ini kita makan bumbunya aja itu udah kenyang sahabatku udah bisa loak nasi ini jengkolnya sahabatku jengkolnya ini penyal empuk jadi ini cara yang paling gampang masak rendang jengkol dan enak karena ditambahin dengan daging sapi sahabatku dan saya kasih penyedap sedikit ya juga kasih gula pasir supaya ada keseimbangan antara jengkolnya gitu sahabatku ya ini enak banget jadi sahabatku kalau mau masak percaya sama saya ikuti takarannya persis seperti saya ya oh iya untuk daging 1 kg jengkol 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 setengah kilo tadi ya hari-hari jadi selama kita stay at home enak sekali ini enak sekali ini bener-bener nikmat ini enak banget sahabatku selamat menikmati ya Terima kasih.